Goa Gajah adalah salah satu objek wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Gianyar Bali, tepatnya di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu. Berjarak sekitar 27 km dari Denpasar, Goa Gajah bisa dicapai dengan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Letaknya yang setertegis di antara beberapa objek wisata di kawasan Ubud, membuat tempat ibadah umat Hindu dan Buddha ini mendapatkan banyak kunjungan. Namun pada sore hari tanggal 27 September lalu hanya wisatawan mancanegara yang tampak berkunjung. Para pedagang di kios-kios yang ada di halaman depan mengatakan, kali ini tidak begitu banyak tamu yang datang. Tidak sebanyak bulan Juni dan Juli lalu, agaknya dampak pandemi belum sepenuhnya hilang. Seperti diisyaratkan namanya, Goa Gajah adalah sebuah goa buatan yang merupakan peninggalan perubakala. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Goa Gajah kemungkinan merupakan pertapaan peninggalan Maharishi Agastya. Benarkah demikian? Mari kita telusuri dengan mengacu pada buku Sejarah Balintipa dan Wikipedia. Seperti tampak pada video ini, bentuk Goa Gajah menyerupai huruf T. Pintu atau mulut Goa Gajah yang tingginya sekitar 2 meter berukiran muka raksasa atau kalah rahu. Di Bali, sosok ini disebut Boma. Di halaman depan Goa terdapat sebuah permandian yang airnya keluar dari perut patung-patung bidadari. Di tengah-tengah permandian terdapat pula sebuah patung yang berukiran bunga teratai. Sayangnya, keindahan permandian ini tidak dapat dinikmati saat ini karena sedang dalam perbaikan. Arca Hariti yang berada pada bangunan sebelah kiri mulut Goa cukup menarik perhatian. Menurut cerita, Hariti itu adalah sosok wanita yang gemar sekali memakan manusia, terutama anak-anak. Tetapi setelah beliau menganut agama Buddha, beliau malah menjadi pelindung anak-anak. Di Bali, figur wanita dengan karakter khasnya itu disebut Men Brayun. Gua Gajah diperkirakan merupakan sebuah asrama atau pertapaan di masa lalu yang didirikan pada jaman pemerintahan Raja-Raja Wangsa Warman Dewa. Ada disebutkan pertapaan Anta Kunjara Pada dalam Prasasti Lutungan dari tahun 1971 Saka. Begitu juga Prasasti Sima Merayung dari tahun 1993 Saka. Selanjutnya, nama pertapaan Kunjara Pada terdapat pula pada Prasasti Jayapangus dari tahun 1103 Saka. Ada pun arti Ketakunjara Pada ialah Asrama Kunjara Penghabisan atau yang terletak di Batak. Dalam bahasa Sangsekerta, Ketakunjara berarti Gajah. Dengan demikian, Asrama Kunjara Pada adalah asrama yang terletak di Perbatasan dalam rangkaian Asrama-Asrama Maharshi Agastya dari India sampai Bali. Asrama itu sebagai suatu kenangan terhadap asrama yang ada di India bernama Kunjara Kunjara. Asrama itu terletak di Missouri di selatan. Di dalam hutan di daerah itu banyak hidup gajah-gajah liar. Disanalah terletak asrama Maharshi Agastya yang bernama Kunjara Kunjara. Di Jawa juga pernah ditemukan sebuah Prasasti di desa Canggal yang berangka tahun 732 Masehi. Dalam Prasasti itu ada disebutkan Sima Kunjara Kunjara Desa Nihitam. Kalimat itu mengandung makna bahwa di Jawa ada suatu tempat suci Risi Agastya yang sama keadaannya dengan Kunjara Kunjara. Sangat jelas bahwa para Brahmana dan Raja-Raja Jawa pada waktu itu adalah sebagai pemuja Maharshi Agastya. Kunjara pada itu pun tentu ada hubungannya dengan Maharshi Agastya. Dengan kata lain Raja-Raja Bali dan para Brahmananya adalah penganut dan pemuja Maharshi Agastya. Seperti sudah diterangkan sebelumnya bahwa kata Kunjara berarti gajah, sedangkan pada berarti tempat kemudian anta berarti penghabisan. Bila disusun menjadi satu asrama Maharshi Agastya, itu hanyalah sampai di Bali atau daerah Bali adalah batasnya yang terakhir. Itulah mungkin sebabnya sehingga di Lombok tidak ditemukan tanda-tanda agama Hindu dari zaman purba. Tegasnya gua gajah yang sekarang ini mengambil lamanya dari kata Kunjara itu. Menurut Wikipedia, penemuan gua gajah berawal dari laporan pejabat India Belanda bernama L.C. Heiting Pada tahun 1923 pada saat ditemukannya Arca Gangesya, Trilinga, dan Arca Hariti. Hal tersebut ditindaklanuti oleh Dr. W.F. Tutur Heim untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada tahun 1925. Pada tahun 1950, Dinas Purbakala RI melalui seksi-seksi bangunan purbakala di Bali yang dipimpin oleh J.L. Kriegman melakukan penelitian dan penggalian pada tahun 1954 sampai tahun 1979 dan ditemukanlah tempat petirtaan kuno dengan 6 buah patung wanita atau bidadari dengan pancuran air di dada dan sampai sekarang dipercaya bisa memberikan vibrasi penyucian aura bagi pengunjung. Pada tahun 1931, Mr. Conrad Spies juga menemukan peninggalan yang cukup penting di kawasan sungai Tukan Pertanu berupa stupa bercabang tiga yang terpahat pada dinding batu yang telah runtuh dan tergelata di dasar sungai. Demikian secara ringkas mengenai obyek wisata Goa Gajah yang terletak di desa berdulu kecamatan Blah Batu Giyanya menurut buku sejarah Balidwipa dan Wikipedia. Apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Ayo!